Halo guys ini dia Mitsubishi Xpander yang tipe sport Matic CVT untuk harganya Rp333.500.000 untuk on the earth blackpapan kalau yang warna putih dia selisih Rp2.000.000 lebih mahal kalau yang warna putih ya untuk kunci dia sudah pakai killstart spion sudah auto-folding ini juga ada welcoming lightnya untuk di bagian dua handle dia ada tombol hitamnya disini untuk ngekunci sama ngebuka untuk menyalakan mesin tekan tombol engine start-stop untuk ACC yuk kita lihat bagian extra dulu ini ada bunyi bipnya kalau kuncinya enggak terdeteksi di dalam untuk di bagian headlight lampunya sudah pakai LED projector di bagian sininya yang ini lampu jauh diatasnya lampu sen sama lampu senja untuk foglamp sayangnya masih halogen ini bentuk modelnya seperti ini ya dia pakai aksen piano black dan di bagian ujungnya ini ada aksen krum yang membentuk huruf X untuk velg dia pakai lima palang dengan lima baut untuk ban dia pakai Kristen Ecopia dengan ukuran 19565 ring 16 rem depan pakai cakam dengan suspensi make person start ada turn signal di bagian spion door handle sona body ini ada window dengan aksen kum untuk yang belakang pakai tombol dengan suspensi motion beam nah ini bagian samping kanannya ada antena nah ini bagian belakangnya lampunya sudah pakai LED bar adalah ada lampu mata kucing dibawahnya ini emblem tipenya tipe spot ya ada sensor pakai dua titik ini ya ada lampu platformer udah pakai LED sama kamera belakang ini ada wiper belakang ada divo ke belakang hemel stop lamp di bawahnya ada ban cadangan dengan penalkot di sebelah kanan nah ini dia bagian samping kirinya yuk ke bagian mesin untuk kuas kapesin dibawah sini untuk mesin dia berkapasitas 1,5 liter kodenya 4A91 4 silinder 16 katup untuk tenaga dia mencapai kembali dari 104 HP dengan torsi 141 newton meter ada modul ABS nya ada peradam di bagian pangkal mesin dan juga di balik kap mesin ini juga ada karetnya untuk drivetrain dia pakai penggerak order depan yuk ke bagian interior untuk bagian dot rim ini bahannya plastik ini ada door handle nya dibawahnya ada speaker cup holder sama tempat penyimpanan kayak gini untuk power window one touch hanya di bagian pengemudi baik buka maupun tutup ada pengunci jendela sama pintu ada penyimpanan kecil ini ada bahan kulitnya disini ya warna coklat ini ada informasi tekanan ban untuk jok dia pakai bahan kain ini ada pengatuan reclining head adjustment dan sliding ini ada kabel dengan embossed expander ini ada footrest dengan dua pedal dibawahnya ini ada tuas untuk membuka cup bensin bensin nah ini dia suam mesinnya tidak ada hand grip untuk di bagian driver set vessel kanan dia tidak ada cermin adanya cuma pengaitnya doang sepion tengah dia model adjust manual ada lampu kabin depan untuk set vessel kiri dilengkapi dengan cerminnya tapi dia tidak ada pengganjelnya ini ada hand grip untuk di bagian pengemudi depan pengatuan seat belt dia masih yang fix untuk e-back cuma ada dua ini hard plastik di bagian atasnya ini ada twitter ke kanan ini ada bahan soft touchnya kulit warna kecoklatan dan juga ada aksen karbon ada tempat penyimpanan yang tidak tertutup ini juga ada laci yang tertutup seperti ini ya untuk di bawah jok penumpang depan dia ada tempat penyimpanan rahasia ini maksimal 2 kg nah ini dia bentuk dashboardnya untuk head unit dia sudah touchscreen seperti ini ini sudah ada bluetoothnya ini ada radio ponsel untuk telepon ya sama USB dan juga ada AV in ini untuk nyalain kamera belakang ini juga ada pengatuhannya seperti ini ya ini ada jamnya ini ada option nah ini ada pemilihan suaranya dan juga ada pengatuhannya disini di bawahnya ini ada kisi AC dengan tombol hazard di bawahnya lagi ini ada pengatuhan AC ada pengatuhan fan speed pengatuhan suhu ada rear defogger max cool mode AC ini mode ini maksudnya zone AC ya ini pengatuhan mode AC atau cuma angin doang sama ada tombol sekurasi udara yang paling kanan itu tombol off nya sayangnya untuk yang facelift kedua padahal itu yang facelift pertama sudah lengkap ya dengan defogger depan justru malah yang facelift kedua yang front defogger tuh hilang tuh ini kosong ya disini kalau yang pre facelift yang hilang itu defogger belakang facelift pertama itu lengkap semua ya untuk pengatuhan hasilnya nah pas yang facelift kedua yang CVT dia tuh kehilangan fitur front defogger sayangnya di bawahnya ini ada tempat penyimpanan yang bawah sama yang atas ini ada tempat untuk USB sama power outlet transmisi dia CVT ini ada kamar yang mundur pas mau mundur ya dia ngunci otomatis pas dipindah ke P untuk packing bag yang tipe sport kalau yang manual dia handbrake dia model yang biasa yang model tarik tapi kalau untuk yang CVT dia sudah pakai electric park brake dengan auto hold kalau misalnya di tipe bawahnya kayak exit sama GLS mau metik mau manual tetap aja rem tangannya masih rem tangannya biasa yang otomat yang EPEB ini cuma ada di tipe sport yang CVT ya ultimate sama yang cross di bawahnya ada 2 cup holder ini ada ames dengan bahan kulit ini kecoklatan juga ini ada konsol tengah tuh lumayan luas ya tapi ini nggak bisa sliding setel 3 palang sudah tilt dan teleskopik ini ada tosnya untuk pengatuan tilt teleskopiknya ini ada pengatuan teleponnya voice command ini ada pengatuan sig tag volume sama mode ini ada pengatuan wiper sama pengatuan lampu sein udah one touch dan signal seperti ini setel sudah dilapis kulit dengan pavet dan juga ada spot gripnya nah ini bentuk speedonya nah ini ada tombol infonya untuk melihat MIDnya ini ada tip A, tip B seperti ini ya seperti ini ya tombol yang ini untuk pengatuan brightness di sebelah kanan ini ada pengatuan kaca spion yang dilengkapi dengan free track yang info ini nggak bisa berfungsi karena ini lagi ada peringatan disuruh isi bahan bakar ini karena bensinnya udah mau habis di bawahnya ini ada auto start stop sama vehicle stability control di bawahnya ini ada penyimpanan yuk ke bagian belakang nah ini bagian dotin belakang masih ada bahan kulitnya dengan aksen sliver ini ada aksen pattern bahan karbon ini ada door handle nya ada cup holder sama speaker jog bias kedua sudah dilengkapi dengan isofix dan ini bisa dilebahin ya pakai tuas yang ini tuh seperti ini ya posisi paling lebahnya untuk di bagian tengah ini ada tuasnya di sini tarikannya untuk lipat bagian tengahnya seperti ini ini kalau dilipat jadi ames dan juga ada cup holder ini ada isofix ini ada headrest kanan kiri ini ada seatbelt tiga titik untuk jog baris kedua bagian tengah ini ada lampu kabin belakang ini ada hand grip ini ada AC belakang dengan pangkatan fan speed nya nah ini bentuk dashboard dari pandangan belakang di bawahnya ini ada tempat ini ya untuk USB cuma ini beda colokan ya beda bentuk desainnya di sebelah kiri ada penyimpanan pocket sama juga di bagian atasnya kalau di sebelah kanan cuma di bagian sini doangnya yang pocketnya yang di atasnya gak ada jog baris kedua dia bisa sliding seperti ini untuk orang kaki ini tergantung posisi jog depan sama jog baris kedua untuk orang kepala ini masih lega ini ada hand grip nya yuk ke bagian baris ketiga dilipet dulu ya pakai tuas yang ini ini bisa one touch tumble nah ini bentuk jog baris ketiga ini ada headrest nya kanan kiri ini ada tuas tarikannya untuk pengaturan reclining seperti ini ya dan selain ini bisa dilipet juga seperti ini ini kalau dilipet dia atas lantai ini kalau mau ditarik lagi diangkat lagi pakai tarikan ini ini ada seatbelt sama pengganjal nya seperti ini ini ada hand grip ada cup holder sama tempat penyimpanan ini juga ada tempat penyimpanan kecil untuk perang kaki tergantung posisi jog baris kedua untuk orang kepala ini oke masih mending lega banget ya untuk tinggi 180an cm ini ada hand grip ada cup holder penyimpanan dan juga ada power outlet di sebelah kanan nya yuk ke bagian bagasi untuk membuka bagasi untuk membuka bagasi seperti ini nah ini bentuk bagasi nya ada penyimpanan kosong disini sebelah kirinya di tengah juga ada penyimpanan disini dan ini di bawah nya lagi nih untuk ini ya ban cadangan di sebelah kanan di sebelah kanan ini ada tempat fuse tempat alat dongkak nya dan juga penyimpanan di bawah nya terus seperti ini ya tadi pas dilipat dia mata lantai tangki bensin di sebelah kiri untuk jog penyimpan depan cuma ada click lining dan sliding ada tempat penyimpanan kecil disini ada tempat penyimpanan kecil disini Oke sejak dulu review nya tentang Mitsubishi Expander tipe sport CVT mohon maaf kalau misalnya ada kekeluangan thank you for watching daaah